ini ada apa namanya promo menarik review tes akurasi cek gudang rekomendasi dan lain sebagainya komendasi untuk semenapan angin di harga 1 jutaan PCP mcc dan juga ada semenapan angin PCP jawa magazine dan juga ada PCP jawa double tabung ya untuk hari ini tuh ada 17 pesanan ya ini sudah ada 17 pesanan Terima kasih telah menonton! 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 menggunakan Trigger klasik karena di Senapan A ini ada dua Trigger, ada Trigger Max dan juga ada Trigger klasik tapi kalau Senapan A ini masih menggunakan Trigger klasik, untuk popornya ini masih menggunakan popor kayu ya untuk di sini itu sudah ada bagian selandaran bahu, intinya di setiap ujung popor sudah dilengkapi dengan selandaran bahu yang ada selandaran bahu ini terbuat dari karet rentas sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk berselandar gitu untuk di bagian sini, di bagian sini itu ada bagian setelan tower ya, dan setelan tower ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk ban besar ya, small game itu untuk buruan kecil ya dan untuk di bagian ujungnya sini ada bagian untuk kalian ganti menggunakan perdam, intinya kalau kalian suka subscribe, kalian bisa banget ganti menggunakan perdam intinya kalian bisa banget ganti menggunakan perdam, kalau tidak itu seperti ini saja itu bisa banget ya kita lanjut bahas ke bagian yang sini, kita bahas yang senapan angin kita lanjut bahas ke senapan angin yang kedua ya, kita bahas yang senapan angin PCP Jawa yang menggunakan magagin kita bahas dari ujung depannya dulu, dan di ujung depan sini itu ada bagian laras dan larasnya ini ada selamanya sedikit, ada juga yang tidak memakai selamanya ya dan di sini juga ada cincin laras, di sini sudah dilengkapi dengan cincin larasnya juga dan pastinya kalau tabungnya itu menggunakan tabung dural OD38 ya, 32 tidak menggunakan tabung GSM atau tabung venom, tapi masih menggunakan tabung dural OD32 gitu untuk bagian sini itu bisa diganti menggunakan perdam ya, di ujung larasnya itu bisa kalian ganti menggunakan perdam dan bagian sini, di bagian ujungnya tabung itu ada bagian pengisian angin, dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan minikupler untuk pompanya menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan pompa pompesor itu bisa banget ya, kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP gitu dan untuk kalian, kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometernya ya untuk manometernya, di kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya, semisal angin sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi, jangan sampai di nolkan biasa napan angin kalian, pastinya tetap awet, untuk tabungnya tidak mudah bocor intinya disarakan aja, jangan sampai di nolkan atau dilebih-lebihkan gitu ya biasa napan angin kalian, pastinya tetap awet oke, kita bahas ke bagian sini ya, kita bahas ke bagian chambernya untuk chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 6, semi CNC, belum full CNC ya, masih semi CNC untuk bagian bisa perlu itu menggunakan magajen dan bagian tarikan, tarikannya ini menggunakan tarikan silver ya kalau yang atas tadi masih menggunakan tarikan granil kalau yang tengah ini sudah menggunakan tarikan silver intinya kalau sudah menggunakan tarikan silver, itu akan mudah banget dan akan rinyat banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu dan bagian sini, bagian sini itu ada bagian apa namanya, trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger kesel ya, masih menggunakan trigger pasif dan di sebelah sini, itu pasti sudah direngkapi dengan stress trigger atau pengaman picunya yang fungsinya itu sebagai memper apa namanya, war aman untuk senapan angin ini biar tidak dipakai sembarang orang sih misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan biaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian itu bisa pencet pengaman picu atau save setiap kerja saja biar tidak dipakai sembarang orang biar senapan angin kan, itu pasti tetap awet banget gitu dan di bagian sini, di bagian, apa namanya belakangnya, apa tabung itu ada bagian stand power supaya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game, itu untuk bulan besar dan small game, itu untuk bulan kecil misalnya, bulan kecil itu apa sih kai yang bulan kecil itu kayak burung, tupai dan lain sebagainya yang buruan kecil ya kalau yang big game, baru yang buruan besar misalnya, buruan besar itu kayak baby, biawak dan lain sebagainya yang buruan besar yang berkaki empat intinya, kalau kalian menggunakan stand power jangan sampai kebalik yang big game yang besar, untuk yang small game itu yang kecil gitu kita akan dibahas ke bagian sini kita bahas ke bagian popornya untuk popornya ini masih menggunakan popor kastik atau popor kayu yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih awal dan pastinya tidak mudah patah untuk popornya ini sudah di finishing berwarna hitam seperti ini ya dan untuk di belakang sini sudah ada sand dan baunya juga intinya, di setiap ujung popornya sudah dilengkapi dengan sand dan bau dan sand dan bau itu terbuat dari karet pentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian intinya akan nyaman banget karena pembuatan yang terjadi karet pentah gitu kita lanjut ke bagian pale ya kita lanjut ke senapan angin yang BCP Jawab kereta kalau senapan angin itu double tabung two tabungnya itu ada dua tabung Kalau yang senapan A ini ada satu tabung Kalau senapan A ini juga ada satu tabung Kalau yang senapan A ini ada dua tabung Ini double tabung ya Dan rasnya ini Rasnya ini menggunakan laras basic plus Dan rasnya sudah dilengkapi dengan serambung Yang mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 ODnya 14 Untuk di uji larasnya Ada penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan Peredam Intinya kalau kalian suka isap senyap Kalian bisa banget ganti menggunakan Peredam gitu Dan tabungnya ini ada dua tabung ya Ada di bawah Dan disini juga intinya double tabung Intinya kelebihan dari senapan A ini itu ada Memiliki dua tabung ya Kalau yang ini memiliki satu tabung Kalau yang ini memiliki dua tabung Kelebihannya itu disitu Dan untuk bagian pengisian A ini Ada di ujungnya tabung sini ya Untuk bagian pengisian A ini ada di sebelah sini Dan untuk pengisian A ini sudah menggunakan Mini koplar Untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa pompanya dengan pompa kompresor Bisa banget ya Dan untuk di galis senapan A ini itu juga menyediakan Beberapa kelengkapan Untuk senapan A ini diantaranya itu ada tele Pompa tripod dan lain sebagainya Ini yang menyediakan beberapa kelengkapannya Intinya kalau kalian minat dengan kelengkapannya Kalian bisa hubungi nomor admin Nanti dikasih tahu untuk kelengkapannya Dan juga harga kelengkapannya gitu Kita lupa bahas ke bagian sini ya Oke itu tadi saya sudah bahas untuk spek-spek senapan A ini Sekarang saya akan bahas untuk harga-harga senapan A ini Kita bahas dari harga yang atasnya dulu Untuk harga yang ini ya senapan A ini PCP MTC Itu harganya cuma 2 juta saja Kalau yang apa namanya PCP Jawa Magajin ini harganya 1 juta 800 Kalau yang PCP double tabung ini harganya juga sama 1 juta 800 juga Itu belum free until ya Dan untuk kalian kalau membeli senapan A ini kalian sudah mendapatkan 7 kelengkapannya Ya untuk kalian kalau membeli senapan A ini kalian sudah mendapatkan kelengkapannya Di antara kelengkapannya itu ada talisan dan gantungan peluru-peluru tes Magajin peradam dan juga STKSnya ada banyak bonus kelengkapannya Ya untuk yang senapan A ini PCP MTC ini sudah termasuk harga free until di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan juga Papua ya Kalau yang Maluku, Papua, NTT Ya kalau sebesar yang atas ini untuk senapan A ini PCP MTC itu sudah free until di seluruh Indonesia Kecuali 3 wilayah yaitu Papua, Maluku, dan NTT Kalau yang 2 senapan A ini belum free until ya Dan untuk kalian kalau membeli senapan A ini kalian sudah mendapatkan kelengkapannya Dan di antara kelengkapannya itu ada talisan dan gantungan peluru-peluru tes Magajin peradam dan juga STKSnya ada banyak kelengkapannya Dan ini cepat-cepat di order jangan sampai ke habisan senapan A ini Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan A ini kalian bisa hubungi nomor yang ada Di bawah ini saja Kalau tidak di bawah ini kalian bisa hubungi nomor admin saja Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi ke seriusan Anda Dan untuk atras, sudah kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Kayak itulah sedikit review dari saya dan juga rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kejadian saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Diyah pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!